KPK telah mengirimkan surat permohonan penundaan sidang pra-peradilan RG Lino kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan hingga 2 minggu ke depan. Ya, dengan demikian KPK dipastikan tak akan hadir dalam sidang perdana pra-peradilan yang akan digelar 11 Januari mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati. Saat ini Biro Hukum KPK masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak ahli. Sebelumnya RG Lino mengajukan pra-peradilan atas KPK pada pengadilan negeri Jakarta Selatan. Lino menggugat KPK atas pertahapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kue kontainer crane pada tahun 2010. Hari ini mengirimkan surat kepada PN Jaksel untuk menelinda pra-peradilan RG Lino sampai 2 minggu ke depan. Masa berendahnya Pak? Tim Biro Hukum KPK masih membutuhkan waktu untuk konsolidasi dengan Kepala Biro Hukum KPK.